Sebanyak 3.600 personel TNI dan Polri siap mengamankan kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo di kota Jayapura, Papua. Komandan Korem 172 Pwy Berjian TNI Joe Sembiring menyebutkan kunjungan Presiden Jokowi ke Jayapura bakal mendapatkan pengamanan ketat dari TNI Polri. Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan mengunjungi kota dan Kabupaten Jayapura, serta Kabupaten Kirom, Provinsi Papua. Untuk informasi lebih detailnya terkait kunjungan Presiden ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Calvin Eloise Erari, reporter dari Tribun Papua. Silakan rekan. Baik, DEA dan juga Tribuners, terkait dengan kunjungan Presiden, seluruh pasukan personel TNI Polri telah dikerahkan untuk mengamankan sejumlah kunjungan Presiden nantinya di Jokowi. Presiden juga akan mengunjungi Kabupaten Jayapura. Nah, dalam kunjungan tersebut ini, rupuan personel juga sudah telah dikerahkan dan untuk sistem pengamanan juga di sini cukup ketat terkait dengan kunjungan Presiden ini. Nah, dengan kunjungan tersebut dan Rem 172 Pwy, Joe sendiri juga memastikan bahwa akan terus menjaga keamanan dan terus juga akan berkolaborasi bersama TNI Polri untuk tetap mengawal kunjungan Presiden selama berada di kota Jayapura. Demikian DEA dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Calvin untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners berikut kami tampilkan keterangan dari Komandan Korem 172 Pwy, Perikjian TNI, Joe Sembiring. Selengkapnya. Sekitar 3.600an kita siapkan. Dimanapun beliau, saya pikir kita harus siap mengamankan dan melancarkan kunjungannya. Semoga dia berjalan lancar dan Papua semakin maju, orang hebat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!